Intro Kita masih di bulan Juni, minggu terakhir bulan Juni dengan tema Jesus Jealous God dan minggu depan kita akan masuk ke tema yang baru tapi untuk hari ini, gue kasih judul kotbah hari ini adalah Eksistensi Tuhan Judul kotbah hari ini adalah Eksistensi Tuhan Apa itu eksistensi? Eksis Biasanya kalian paham kalau anak-anak generasi Z, milenial kalau udah denger kata eksis, biasanya cuma tahu eksis yang kalau suka berada di sosial media, selalu up to date selalu apapun berita yang terbaru, dia tahu itu eksis, padahal eksis itu adalah tentang keberadaan keberadaan kita diketahui, keberadaan kita bisa dirasakan itu namanya eksis itu makanya kenapa hari ini gue kasih judul kotbahnya adalah Eksistensi Tuhan Tuhan pun Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Tuhan yang eksis, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar ada sebenarnya Cuma gak banyak orang bisa bertemu dengan dia karena ada syarat dan ketentuan berlaku kalau kita mau ketemu Tuhan Salah satunya mati Ya kita kalau masih hidup gak bisa ketemu Tuhan Itu Alkitab sudah catat ya Tidak ada seorang pun yang bisa menghadap kepada Tuhan dan dia masih hidup Kita lihat firman Tuhan di keluaran pasal 3 ayat 14 Demikian firman Tuhan Firman Allah kepada Musa Aku adalah aku Lagi firmannya Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu Akulah aku Telah mengutus aku Kepadamu Kata aku adalah aku Disini menggunakan kata Dari bahasa Ibrani Eye, asyir Eye Aku adalah aku Dan menurut beberapa penelitian Di ayat ini juga pertama kalinya Tuhan memperkenalkan Namanya dia Memperkenalkan dia Makanya kalau dipakai terjemahan yang Lebih bisa dimengerti Tuhan ngomong gini Aku adalah YHWH Sampai hari ini YHWH sebenarnya juga masih agak diragukan Bener gak sih YHWH itu bacanya Yahweh Atau Yehua Karena bahasa Ibrani kan Gak ada huruf vokal Semuanya huruf konsonan Jadi hanya orang Ibrani yang tahu Bahkan sampai hari ini Bahasa itu sakral Dan bahasa di perjanjian lama ini Menggunakan bahasa Ibrani purba Bahasa Ibrani zaman sekarang Kebanyakan bahasa Ibrani yang sudah mengalami Perubahan-perubahan Dan mengikuti modernisasi Jadi mungkin aja YHWH itu bacanya Yahweh Tapi bisa juga enggak Jadi biar aman Gue sebutnya YHWH Jadi di ayat ini Keluaran pasal 3 ayat 14 ini Pertama kalinya Tuhan menyebut namanya sendiri YHWH Akulah Yahweh Kayak gitu ya Akulah YHWH Walaupun Kitab pertama Kitab pertama yang mencatat nama Tuhan itu Ada di kejadian pasal 2 Ayat 14 Ketika Tuhan selesai Mencipta Di tulisan situ Tapi kan Waktu Tuhan selesai mencipta Musa belum ada Yang nulis kitab kejadian Dan Musa Jadi Musa baru tahu nama Tuhan Ketika Tuhan berkata seperti ini Aku adalah aku Eyeh Asyir Eyeh Kayak gitu Nah kita bisa lihat juga ada beberapa Nama-nama Tuhan Yang mungkin beberapa kali juga tahu Nama-nama Tuhan Dalam Alkitab Yahweh Atau Yehovah Jireh Yehovah Jireh itu Tuhan yang mencukupi Ada Yehovah Mekadiskem Tuhan yang menyucikan Ada Yehovah Nisi Tuhan panji keselamatan Ada Yehovah Rafa Tuhan yang menyembuhkan Ada Yehovah Zibaut Tuhan bala tentara Ada Yehovah Shalom Tuhan sumber damai sejahtera Ada Yehovah Syamah Tuhan hadir Ada Yehovah Sikenu Tuhan keselamatan kita Dan semua Nama-nama yang kita tahu itu Bahkan sampai jadi lagu Itu nama-nama Tuhan Pemberian Pengikutnya Pemberian manusia Contohnya Yehovah Nisi Itu adalah nama pemberian Musa Artinya Tuhan Panji keselamatan Musa memberi nama itu Pada Tuhan Karena setiap kali Musa Dalam prosesnya Membawa bangsa Israel Ke tanah perjanjian Dalam prosesnya itu Dia kan ketemu musuh Ketemu musuh Tapi selalu menang Karena Musa dengerin Apa yang Tuhan bilang Makanya dia menang Makanya Tuhan kasih Musa kasih Nama ke Tuhan Namanya Yahweh nih Tapi Yahweh apa nih Akhirnya dikasih lah Nama dari Musa Namanya Yehovah Nisi Lalu Abraham Ketika dia disuruh Tuhan Mengorbankan Isaac Terus Akhirnya gak jadi Tapi Tuhan malah Menyediakan penggantinya Yaitu Domba Ada-ada domba Yang tersangkut gitu Akhirnya Abraham Memanggil nama Tuhan Dengan sebutan Yehovah Jireh Allah yang Menyediakan Nah itu Nama-nama yang tadi itu Manusia yang kasih Sebenernya Kecuali Nama Yehovah Atau Eye Asya Eye Eye Asya Eye Nah orang Ibrani sendiri Sampai hari ini Gak berani nyebut Yehovah itu Makanya Mereka membuat Sebuah panggilan Yang lebih sopan Yang lebih Yang lebih Halus Karena kan Perintah Taurat yang Hukum Taurat yang ketiga Itu bilang gini Janganlah menyebut Nama Tuhan Allahmu Dengan sembarangan Makanya mereka Bahkan untuk menyebut Lagi ngobrogin Eh lu tahu gak Yahweh itu gokil Ini gak boleh Gak boleh Jadi orang Ibrani Gak boleh Mereka memangkai Satu kata Yang mereka sepakati Mereka menggunakan Kata Adonai Jadi mereka Kalau mau nyebut Nama Tuhan Di tempat umum Tempat yang Bener-bener Untuk Berdiskusi Tentang firman Tuhan Mereka menggunakan Kata Adonai Karena kalau mereka Menggunakan kata Yahweh Itu bisa kena hukum Karena mereka Nama Tuhan itu Nama Tuhan itu Terlalu suci Untuk disebutin Kayak gitu Jadi gak bisa Bahkan latah pun Mereka gak bisa Gak bakalan bilang Eh Yahweh Gak bakalan Gak bakalan Konan katanya Para penulis kitab suci Di perjanjian lama Kalau sampai ada kata Beginilah firman Tuhan Misalnya Beginilah firman Yahweh Selesai dia nulis Yahweh itu Pensil atau alat pulsa Harus dipatahin Dibuang Mereka ganti yang baru Nanti ada kata Yahweh lagi Patahin lagi Buang lagi Ganti baru Kayak gitu Saking mereka Menghormati nama Tuhan Nah apa kabarnya Orang yang tidak Menghormati nama Tuhan Apa-apa Nyebut nama Tuhan Ada temen yang Kalau kaget Dah Ada yang kayak gitu Ada yang kaget Juga bilang Tuhan Yesus Padahal Tuhan Yesus Gak salah Nah nama itu penting Untuk mengenal Dan memanggil Seseorang Nama itu penting Jadi bayangin Kalau kita lahir Kita gak punya nama Gue mau panggil Marwan Oi Itu bisa aja 20 orang nengok semua Kadang ngerasa dipanggil Makanya nama itu perlu Karena nama Makanya gue tau Siapa istri gue Istri gue namanya Livi Gue bisa tau Member-member Berhorm sini Nama-namanya ada semua Jadi nama itu penting Makanya Tuhan pun memberi Nama untuk dirinya sendiri Bayangin kalau Tuhan kita Gak punya nama Kita mau nyembah Tuhan Gimana cara manggilnya gitu ya Kalau ada orang yang menyembah Cabai Rawit Bayangin mereka berdoa Kayak gimana Ya Tuhan Cabai Rawit Kayak gitu Kan agak susah ya Jadi Seseorang tanpa nama itu Akan sulit diketahui Keberadaannya Pernah kan Kalian pasti lihat Ada orang mungkin Memberi sumbangan Atau kalian pernah Memberi sumbangan Misalnya Tapi kalian gak mau Kasih nama kalian Kalian tulisnya NN No name Gak ada nama Nah orang pun Kalau pengen berterima kasih Jadi gak bisa Karena gak ada nama Jadi kita gak tau Mau cari siapa Jadi kalau gak ada nama Keberadaan kita Akan sulit diketahui Eksistensi kita Bakal sulit Untuk diketahui Jadi disitu Pentingnya sebuah nama Kita ada teman-teman Di orang Batak Di suku tertentu Itu kalau memberi nama Mereka punya kebiasaan Gini Kalau kasih nama Kalau ketika anaknya Istrinya Istrinya lagi hamil Sudah masuk ke rumah sakit Pengen bersalin Ada yang punya kebiasaan Kayak gini Ketika anaknya lahir Si bapak ngeliat Apa yang pertama Itu akan menjadi Nama pertama anak itu Makanya kalian akan Bisa menemui Ada beberapa Mungkin banyak Teman-teman yang orang Batak Namanya Seperti nama-nama Benda-benda umum Di sekitar kita Ada satu pendeta Namanya Jeffrey Piring Teman saya pernah dijemput Waktu penkot badi Medan Pas dikenalin Namanya siapa Dia disebut Nama dia ada Reklama Ada yang namanya kayak gitu Jadi tergantung Bapaknya ngeliat apa Mungkin Si Marwan Kalau Batak Dia berusaha Anak gue yang lahir Gue harus pelototin Jadi pas lahir Dingwall Atmaja Biar keren Dingwall Jadi Apa yang pertama Dilihat Itu bakal jadi Namanya dia Kenapa sih Eksistensi Tuhan itu Menjadi sesuatu Hal yang penting Karena Eksistensi Tuhan Itulah alasan Kenapa orang Memilih dia Untuk disembah Kita kalau gak pernah Tahu Tuhan itu ada Ya kenapa kita harus Menyembah Tuhan yang ini Kenapa gue sama Livi Menyembah Tuhan Yang namanya Yesus Ya kita udah ngerasain Banyak kebaikan Yang Tuhan udah kasih Bahkan sampai hari ini Kalau kita lihat Proses yang dialami Atau Ayub Semua pasti tau Ayub Harusnya Ayub itu mengalami Proses yang berat banget Satu keluarga harus Meninggal Hanya tinggal istrinya Dia sendiri kena Tulah Bisul-bisul Yang Yang gak karu-karuan Tapi di Pasal terakhir Di Ayub Pasal 42 Ayat 5-6 Ayub bilang gini Hanya dari kata orang saja Aku mendengar Tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri Memandang engkau Oleh sebab itu Aku mencabut perkataanku Dan dengan menyesal Aku duduk Dalam debu Dan abu Ayub ditulis Dalam Alkitab Begini Ayub adalah orang Paling saleh Di dunia Gak ada orang Yang lebih saleh Dari Ayub Di dunia ini Tapi ada Satu kelemahan Ayub Yaitu Ayub gak pernah Mengalami Mesianic encounter Dalam hidupnya Kepercayaan Ayub itu Sepertinya Kepercayaan yang diturunkan Dari orang tuanya Diajarin Dia percaya sama Tuhan Total Tapi Karena dia Dengar dari kata orang Ya mungkin Dari orang tuanya Diajarin tentang Ada pribadi nih Namanya Yeha-Weha Dialah pencipta Alam semesta Bumi Dia percaya Tapi dia sendiri Gak pernah mengalami Perjumpaan itu Sama Tuhan Makanya Dia ketika Berusaha Untuk tabah Ketika menghadapi Masalah-masalah Yang Dia alami Segala macemnya Bahkan dia Sampai tetap Membela Tuhan Ketika istrinya Bilang gini Ngapain sih Lu nyembah Tuhan Kayak gini lagi Udahlah Lu kutukin aja Tuhan Dan lu mati Bayangin Istrinya yang selama ini Melihat Kesejahteraan Ekonomi Dia gak pernah Pusingin Maka baju apa Makan apa Tapi hanya karena Satu kali musibah Yang cukup besar Istrinya langsung murtad Tapi ayatnya sendiri Bilang apa Lu ngomong kayak orang gila Masa kita mau terima Yang bagus aja Dari Tuhan Sedangkan yang buruk Gak mau kita terima Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Itu keren banget Ayub Tapi Itu sebelum Ayub dibombardir Tuhan sama temen-temennya Temen-temennya bilang Lu pasti bikin dosa Pasti gak mungkin Lu kena masalah Kalau lu gak bikin dosa Eh temen-temen Kita harus tahu Kadang-kadang Kita mengalami masalah Bukan karena kita Habis berbuat dosa Tapi memang kita Sedang diuji Gua selama dua minggu ini Banyak Ada-ada satu Pemikiran yang gua Diskusi sama Sama istri gua Sama Livi Kita ngomong gini Kadang-kadang berkat itu gini loh Berkat itu kadang-kadang Mendahului sebuah masalah Atau sebaliknya Ada sebuah masalah Yang mendahului berkat Maksudnya gini Kayak Yusuf Kita tahu tentang Tujuh tahun Tiga setengah tahun Masa kelimpahan Tujuh tahun masa kelimpahan Tujuh tahun masa kekeringan Jadi di tujuh tahun pertama Yusuf tahu nih Wah ada berkat Berkat-berkat Tapi dia tahu Berkat yang tujuh tahun ini Adalah untuk mempersiapkan diri Karena nanti Tujuh tahun berikutnya Ada masa kekeringan Jadi ketika kita dapat berkat Tiba-tiba Wah banyak banget nih Gua dapat berkat nih Jangan gireng dulu Jangan dihabiskan dulu Coba Di Investasikan dengan benar Coba di Kumpulkan dengan benar Coba dihitung-hitung dengan benar Supaya Ketika nanti Datang masanya Masa kekeringan itu Kita gak sampai melarat Karena kita salah Mengelola keuangan Ada juga yang Kesulitan Atau kesusahan Mendahului Berkat Ada juga yang kayak gitu Kita mengalami Dua hal ini Kadang-kadang ada masalah berat Kita alamin gitu loh Kenapa kita gini amat ya masalah Kenapa kita harus ngalamin Seperti ini Kenapa kita harus begini Begitu Kita lagi kurang duit Kita harus bantu orang Tapi setelah beberapa lama Eh ada berkat Datang dalam hidup kita Dan berkat yang datang itu Bisa nutupi semua penyesalan Yang sebelumnya gitu Kita suka ngeluh gitu Aduh kenapa sih kayak gini Kenapa sih kayak gitu Tapi kita tetap taat Kita tetap setia Sampai ketika berkat itu datang Wah kita ketawa-ketawa sendiri gitu Gitu Kayak Gue dan Melivi kan Suka kuliner gitu kan ya Jadi kuliner Jakarta tuh Kayak udah habis gitu loh Kita jajanin Udah kita jalanin kuliner Jakarta Makanya kenapa Kita kadang suka Kuliner ke luar kota Jadi kalo kita mau ke luar kota Mau ke Bandung Mau kemana Ke Bogor Atau ke Bekasi Pokoknya tempat pertama Yang kita kunjungi adalah Jajanan Jalanan Cuma lagi pandemi Kayak sekarang kan gak bisa kan Ada next level nih Sekarang kita akan Cicipin Jajanan yang Dibikin sendiri gitu Jadi nanti Livi bakal belajar Masak lagi Udah kita akan menggoda Banyak netizen Lewat foto-foto Story Instagram kita Ayuk Itu sangat saleh Masalahnya Cuma satu Kelemahan dia Dia tidak mengalami Messianic encounter Tidak mengalami Perjumpaan dengan Kristus Dengan Tuhan itu sendiri Makanya dia juga Sempat habis juga gitu loh Nyerah juga Dia harus Harus Marah-marah juga Sama temen-temennya Dan marah-marah sama Tuhan gitu Kenapa gue harus mengalamin Gue yakin gue gak salah Gue yakin gue gak pernah Berbuat dosa Seumur hidup gue Tapi kenapa gue harus Mengalami semua kesialan ini Kenapa harus gue Sedangkan sebelah gue Lebih berdosa Kayak gitu Tapi kenapa gue harus Mengalamin Ayuk sampai kayak gitu Sampai dia mengalami Encounter itu sama Tuhan Dia mengalami Perjumpaan pribadi sama Tuhan Baru dia tadi Ngomong kayak tadi Dari kata orang lah Gue menengah tentang engkau Tapi sekarang Gue melihat sendiri Akhirnya gue cabut Perkataan gue Gue cabut Semua Kelukesan gue Dan gue bakal duduk Dalam penyesalan Dia bertobat Ayuk bertobat Makanya Langsung dikembalikan Semua yang sudah hilang itu Luar biasa kan Makanya gue bilang Kita keluar gereja Ya kita beribadah Cari apa Cari apa sih Kalau kita beribadah selama ini Gak pernah mencari Perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Ya jelas aja Setiap kali ada masalah Kita capek Kita stres Siapa bilang Orang yang ikut Tuhan Gak pernah dapat masalah Gue juga masih dapat masalah Bahkan sampai hari ini Tapi Ketika mau ada masalah Gak ada masalah Tetaplah Berusaha mencari Tuhan Masalah selalu ada Tapi Cara penyelesaiannya Kalau kita Kalau kita mengandalkan Tuhan Dengan kita mengandalkan Kekuatan kita sendiri Itu bakal jauh berbeda Kita akan lihat satu cerita Di kejadian pasal 28 Kejadian pasal 28 Ayat 10 Sampai 19 Begini firman Tuhan Ini cerita tentang Yaakub yang kabur Dari abangnya Begini firman Tuhan Maka Ayub Berangkat dari Bersheba Dan pergi ke Haran Ia sampai di suatu tempat Dan bermalam di situ Karena matahari Telah terbenam Ia mengambil sebuah batu Yang terletak Di tempat itu Dan dipakainya Sebagai alas kepala Lalu membaringkan dirinya Di tempat itu Maka bermimpilah ia Di bumi Ada didirikan Sebuah tangga Yang ujungnya Sampai ke langit Dan tampaklah Malaikat-malaikat Allah Turun naik Di tangga itu Berdirilah Tuhan Di sampingnya Dan berfirman Akulah Tuhan Allah Abraham Nenekmu Dan Allah Isaac Tanah tempat Dimana engkau Berbaring ini Akan kuberikan Kepadamu Dan kepada keturunanmu Keturunanmu Akan menjadi banyak Seperti debu tanah Banyaknya Dan engkau Akan mengembang Kesebelah timur Barat Utara Dan selatan Dan olehmu Serta keturunanmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat berkat Sesungguhnya Aku menyertai engkau Dan aku akan Melindungi engkau Kemanapun engkau Pergi Dan aku akan Membawa engkau Kembali ke negeri ini Sebab Aku tidak akan Meninggalkan engkau Melainkan Tetap melakukan Apa yang Kujanjikan Kepadamu Ketika Yaakub Tempat itu Dahulu Nama kota itu Luz Jadi lihat Apa yang terjadi Sama Yaakub Ketika dia Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Kelihatannya Kayak mimpi Tapi itu kan Encounter Itu sebuah Perjumpaan Dengan Tuhan Tuhan Sampai bilang Gua akan Memberkati Gua akan Menyertai Lu Kita tahu Tiap minggu Berkatnya Sudah dikatakan Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Dia menghadapkan Wajahnya Dan memberikan engkau Damai Sejahtera Kita mempercaya Enggak sama Firman Tuhan itu Ketika kita mempercaya Kita berbuat apa Untuk Tuhan Kita melakukan apa Kita tahu Kita ditempatkan Tuhan Di tempat kita sekarang ini Bukan tanpa alasan Tuhan tahu Di tempat ini Kita ditaruh Di situ Karena Tuhan Percaya Kalau kita bisa Melakukan sesuatu Yang luar biasa Di tempat itu Jadi jangan pernah Ngebandingin hidup kita Sama orang lain Karena kapasitas Setiap orang Beda-beda Tadi Ayub Terus Yaakub Mengalami encounter Hidupnya langsung berubah Mereka punya pola pikir Tentang Tuhan Langsung berubah Setelah ini Cerita ini Yaakub langsung Mempersembahkan Dia bilang gini Kalau Tuhan Pokoknya menyertai gua Memberikan gua Roti untuk dimakan Baju untuk dibakai Gua berjanji Gua akan selalu Memberikan Seper sepuluh Dari pendapatanku Yaakub yang pertama kali Melakukan rutinitas Memberikan seper sepuluh Yaakub sebenarnya Rutinitas ya Bukan sekali memberi Ini Yaakub Karena dia mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Contoh lain Orang-orang yang Mengalami Encounter Sama Tuhan Itu ada banyak Dan gua gak bakal Ceritain semua Tapi ada Gideon Gideon yang dibilang Hai engkau Pahlawan yang gagal perkasa Mengalami perjumpaan Daun Ketika dia belum ketemu Sama Nabi Samuel Ketika dia sedang Mengebalakan Kambing domba Dia sampai bikin lagu Menggambarkan Tuhan itu Seperti gembala Menggambarkan Tuhan itu Seperti benteng Yang pokok Menggambarkan Tuhan itu Seperti orang tua Itu dia Daud itu selalu Mengalami perjumpaan Gitu dengan Tuhan Lalu Salomo Sebelum Salomo Bermimpi Bertemu dengan Tuhan Tuhan tanya Lu mau apa Terus Salomo bilang Minta hikmat Dan kebijaksanaan Untuk menimbang-nimbang Banyak perkara Yang baik Dan yang jahat Itu Langsung dia jadi Raja yang paling Cerdas di dunia Yang gak pernah Ada lawan Dibilang Di jaman Raja Salomo Israel gak pernah Perang Karena semua Negara takut Sama Salomo Gara-gara apa Gara-gara Salomo Mengalami Encounter Sama Tuhan Maria Ibu Yesus Ketemu Sama Gabriel Dibilang tentang Janji lahirnya Juru Selamat Berubah hidupnya Maria Saulus Nantinya jadi Paulus Itu ketemu Tuhan Dan perjalanan Ketika pengen Nyiksa orang Kristen Kedamsik Ketemu sama Tuhan Langsung gitu loh Walaupun dia gak bisa Lihat Tuhan Tapi ketemu Ada perjumpaan Ada messianic encounter Ketika di jalan Yang membuat dia buta Kemudian dia bertobat Lalu dibawa Lalu dibawa ke satu Rasul Atau satu Anak Tuhan Yang menamanya Ananias Lalu didoain Sembuh Dan dia bertobat Dan namanya jadi Paulus Dan dia jadi Salah satu Pengikut Kristus Yang paling setia Bahkan sampai mati Dan lain-lain Ada banyak lah Kalau mau cari ceritanya Dan semuanya Karena mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Makanya kenapa Gue percaya Kalau kita ke gereja Kita beribadah Kita bersekutu Kita berharap Ada encounter Sama Tuhan Percayalah Hidup kita Bakal berubah Stress masih Depresi masih Frustasi masih Masih Tapi harapannya Jadi besar Masalah dateng Tapi kitanya kuat Sama aja lah Kayak kita nge-gym Bedanya apa Pertama kali dateng Mungkin 10 kilo Biasa 20 kilo Agak berat Tapi kalau kita latih terus 20 kilo Juga jadi agak enteng Buat badan kita Karena kita terbiasa Kita jadi kuat Tapi beratnya Tetap 20 kilo Itu sebenarnya Gak berubah Tapi tangan kita Yang jadi kuat Makanya dibilang kayak gitu Semua tokoh yang tadi gue sebut Mereka itu semua Mengalami encounter Mengalami Messianic encounter Makanya hidupnya berubah Ketika orang Mengalami Messianic encounter Kita akan bisa bilang gini Hidupku Bukannya aku lagi Tapi Kristus Yang hidup dalamku Kita lihat Ada satu isu Yang Yang Selalu Jadi isu Yang bisa bikin rame Se-Indonesia Yaitu isu tentang Mayoritas dan minoritas Gue sendiri gak suka Isu kayak gini Mayoritas-minoritas So what gitu Mayoritas-minoritas Itu cuma angka lah Itu cuma kondisi Tapi isu ini Bisa Memunculkan Rasisme Diskriminasi Kecemburuan sosial Bayangkan Kalau dalam satu gereja Bilangnya sih Pengen menjangkau Bangsa-bangsa Semua suku Bahasa Tapi katakan Katakan Mayoritas yang ada di gereja itu Adalah orang-orang Keturunan Tiongho Misalnya Wah semuanya rame Seru Begitu masuk jemaat Yang bukan Orang Tiongho Dicuekin Itu kan rasis Gereja pun rasis Sebenernya Rasis juga bukan Tentang suku Rasis kadang-kadang Soal ekonomi Yang kaya Yang menengah Yang menengah Yang miskin Yang miskin Kadang-kadang terjadi juga Enggak usah cari luar-luar Di dalam juga Di gereja juga suka terjadi Seperti itu kan Makanya kenapa isu Minoritas dan mayoritas Itu gue gak suka Sebenernya Tapi ada Itu ada Makanya kita harus Melakukan sesuatu Untuk membuat Isu seperti ini Itu bener-bener kayak Gak jadi masalah lagi Yang utus soat lah Kalau gereja ini Banyakan orang Tionghoa Misalnya daripada orang Yang bukan Tionghoa Misalnya kayak gitu Soat lah Tuhannya masih sama Sama-sama diciptakan Tuhan Harusnya Isu mayoritas dan minoritas Itu cuma sebuah kondisi Harusnya Enggak sampai Mempengaruhi Sikap hidup manusia Tapi apadah ya Kenyataannya Enggak gitu Kenyataannya Isu mayoritas dan minoritas ini Cukup Mempengaruhi Cara kita Memandang orang lain Berpikir tentang orang lain Cukup Membuat kita Mempengaruhi lah Cara Cara kita berpikir Dan Apa yang kita lakukan Terhadap kondisi yang ada Cuma kabar baik Kabar baik Ada kabar baik Tentang isu Mayoritas dan minoritas ini Enggak melulu Mayoritas pasti menang Lawan minoritas Minoritas pasti kalah Enggak selalu Enggak selalu Kita kalau lihat Kisah dari Elia Nabi Elia Dia sendirian Di Israel Melawan 400 Nabi Baal Dan 450 Nabi Asitoret Menang Perlombaannya Pertandingannya itu Cuma Menunjukkan Tuhan mana yang benar Kalau Tuhan yang benar Dia pasti bisa Nurunin api Dan memakan Habis korban bakaran Jadi 850 orang Melawan satu orang Dan satu orang ini menang Kenapa? Karena satu orang ini Di backing-in Sama Tuhan yang benar Sama Tuhan yang Benar-benar real Yang eksistensinya itu Benar-benar Terjamin memang ada Yang palsu Pasti bakal kalah Walaupun jumlahnya banyak Lalu kalau mau bilang Tentang mayoritas minoritas Tuhan itu minoritas kan Ada banyak Tuhan Di dunia ini Di dunia ini Tuhan banyak banget Tapi Tuhan yang kita sembah Yang namanya Yesus Cuma satu Minoritas dia Tapi kita mengakui Kalau Tuhan kita ini Adalah Tuhan yang Maha kuasa Tuhan yang benar Tuhan yang benar-benar Ya ini Tuhan yang real ya Tuhan ini Tuhan kita Tuhan Yesus Itu Karena Tuhan kita minoritas Tidak membuat Tiba-tiba dia Ketuhanan yang dia Itu jadi diragukan Atau Ketuhanannya itu Jadi palsu Enggak gitu Kita menyembah Tuhan Karena dia benar Bukan soal Minoritas Mayoritasnya gitu Itu tidak akan Mengubah fakta Kalau Yesus yang kita Sembah itu adalah Tuhan Secara pribadi Kita ini minoritas Secara pribadi Kita ini minoritas Karena cuma ada Satu Firdy Cuma ada Satu Livir Tapi gak pernah Mengubah fakta Kalau Tuhan Itu sayang kita Gak ada Tuhan sayang Lebih sayang Sama yang Mayoritas Tuhan Membenci yang Minoritas Enggak Enggak Mengubah fakta itu Tuhan sayang Sama semua manusia Mau yang Kristen Yang gak Kristen Tuhan sayang semuanya Jadi gak ada urusan Sebenarnya Mayoritas minoritas Ini Yang membuat Jadi urusan Adalah mereka-mereka itu Yang memakai Dalih Mayoritas minoritas Sebagai sebuah Tema Untuk diangkat Dan menghancurkan Banyak kondisi Yang ada di kota Ataupun di negara Sebuah status Duniawi Tidak mampu Mengubah status Ilahi Sekali lagi ya Sebuah status Duniawi Tidak Mampu Mengubah Status Ilahi Kita udah dikasih Status sama Tuhan Semua orang yang menerima dia Diberinya kuasa Untuk menjadi Anak-anak Allah Itu status kita Mau lu sendirian Mau lu kroyokan Itu tidak Mengubah fakta Kalau kita ini Anak Tuhan Tidak akan mengubah Fakta itu Kamu mungkin Yang terkecil Kamu mungkin Yang paling muda Kamu mungkin Yang orang yang Baru percaya nih Baru ke gereja Tapi itu tidak Tidak akan Mengubah fakta Kalau Yesus Itu sudah pernah Datang ke dunia Dia mati Dan bangkit Buat kita Eksistensi Tuhan Itu ditunjukkan Kepada manusia Bukan karena Manusia Adalah ciptaan Yang mulia Eksistensi Tuhan Ditunjukkan Kepada manusia Justru karena Tuhan itu Yang mulia Eksistensi Tuhan Itu ada Bukan karena Kita baik Tapi karena Tuhan baik Eksistensi Tuhan Ada bukan Karena kita ini Mahal Tapi karena Tuhan Memandang kita Dengan mahal Semuanya Balik lagi ke Tuhan Sebenarnya Jadi kalau bukan Karena Tuhan Yang ngambil kita Tuhan yang memilih kita Ya kita Yang gak layak Sampai hari ini Dia yang ngambil Keputusan penting Untuk nunjukin Eksistensi dia Sebagai Tuhan Yang juga cinta Sama kita Sama ciptaannya sendiri Makanya dia turun Ngambil resiko Jadi manusia Dia tebus dosa manusia Dengan proses-proses Manusia yang Nyakitin dan sebagainya Tapi dia juga menang Lawan satu proses terakhir Yaitu kematian Makanya Tuhan Memandang kita mahal Bukan karena kita mahal Makanya kalau ditanya Kita orang benar Atau orang berdosa Dua-duanya salah Kalau kita bilang Kita orang berdosa Lu buat apa Tuhan mati Kalau gitu Kalau kita masih Nganggap diri kita Orang berdosa Terus kita bilang Oh kalau gitu Gue orang benar Pede amat loh Hari ini udah berdosa belum Udah Dimana benernya Kalau lu berani ngaku Lu orang benar Makanya yang dibilang Kita ini bukan orang berdosa Kita bukan orang benar Tapi kita orang yang Dibenarkan Tuhan yang mengambil Mengambil Satu keputusan itu Barang siapa percaya Dia akan selamat Tuhan gak pernah Kasih aturan Kalau lu percaya gue Udah stop Buat dosa Harusnya sih Memang stop Berbuat dosa ya Tapi faktanya kan Berbicara lain Dosa kan ada banyak Banget gitu kan Bahkan kita berpikir Yang buruk aja Tentang orang yang Yang kita kenal Itu aja udah dosa Sebenernya Tapi ini kabar baiknya Ketika kita Menyadari kesalahan kita Kita datang sama Tuhan Kita minta ampun Kita bertobat Selama Tuhan Yesus Belum datang lagi Yang kedua kali Dosa kita pasti diampun Tapi jangan dilakukan lagi Karena Tuhan memang Maha pengampun Tapi ini juga Tuhan Yang maha adil Apa yang kita tabur Kita tuai Masmur pasal 8 Ayat 4 sampai 6 Jika aku melihat langitmu Buatan jarimu Bulan dan bintang-bintang Yang kau tempatkan Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya Apakah anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya Namun engkau telah membuatnya Hampir sama Seperti Allah Dan telah memahkotainya Dengan kemuliaan dan hormat Kita lihat ayat ini Kemuliaan yang kita punya Itu semua karena Tuhan yang kasih Kalau kita dibilang Oh gue anak Tuhan Itu bukan karena kita Semata-mata lahir anak Tuhan Bukan Tuhan yang kasih status itu Kalau dia mau ambil juga bisa Tapi karena Tuhan yang kasih Kita harus tahu ini Supaya kita tahu Batasan kita Kita mengikut Tuhan Kadang-kadang kita sombong Di mata Tuhan Mentang-mentang Eh gue anak Tuhan Pasti masuk surga Langsung kita memandang Redah banyak orang Kadang-kadang kita juga Memandang rendah Tuhan Cara gimana kita Memandang rendah Tuhan Gampang Kita datang kepada Tuhan Waktu kapan Lagi ada masalah aja Atau setiap hari Kita datang sama Tuhan Itu memandang rendah Tuhan Kalau misalnya kita Cuma datang Ketika ada maunya doang Makanya ada aja Cerita Orang yang kayak Siapa sih ini orang Tiba-tiba nongol aja nih Ada butuh aja baru nyari Ada yang kayak gitu kan Semua gak ada yang suka Orang model kayak gitu kan Yang gak pernah ada kabar Muncul-muncul Minta tolong Kita aja gak temen Nama orang kayak gitu Gimana Tuhan sama kita Lu doa lu Pas lagi butuh Lagi gue kangen Lu gak pernah ada Bilang sibuk melulu Bayangin kalau Tuhan Ngomong gitu sama kita Eksistensi Tuhan itu Bukan sebuah permohonan Supaya Tuhan disembah oleh kita Tapi supaya kita sadar Kalau Tuhan itu nyata Dan dia Bisa melakukan banyak hal Dalam hidup kita Sekali lagi Banyak hal Banyak hal yang dimaksud Bukan hanya tentang Memberkati Menolong Nangkat kita Terus membela kita Bukan cuma itu Kita lihat kalau di Matius pasal 10 Ayat 28 Itu bilang gini Dan janganlah kamu takut Kepada mereka yang dapat Membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa Membunuh jiwa Takutlah terutama Kepada dia Yang berkuasa Membinasakan Baik jiwa Maupun tubuh Di dalam neraka Tuhan punya kemampuan ini Jadi kalau kita Kita Harus sadar Tentang apa yang Tuhan mampu lakukan Tuhan mampu lakukan Banyak hal Memberkati dia bisa Menolong dia bisa Tapi jangan lupa Dia pun bisa Menghukum Jangan sampai Lupa soal itu Jangan melulu Memandang Tuhan Sebagai pribadi Yang selalu dapat Memberi berkat Pertolongan Jawaban Sebab Kemudian Kita lupa Sama kapabilitas Tuhan Yang lain Yaitu Kalau Tuhan itu Adil Mau lu Kristen 40 tahun Tapi males kerja Tetap aja Finansial lu Kalah Sama mereka Yang gak kenal Tuhan Tapi rajin kerja Itu namanya Tuhan adil Kalau lu ikut Tuhan Sudah puluhan tahun Gak akan lu lebih sehat Dari orang yang Gak kenal Tuhan Tapi mereka jaga makan Sedangkan kita Makan apapun makan Gak dikontrol Gitu Gue juga mesti tobat Dini gue udah sering marahin gue Makan jangkut terus Jangkut terus Kayak gitu Gue anggap suara istri gue Suara Tuhan Ya ampun Udah umur Jadi gue harus perhatikan Gula Kolesterol Apalagi tadi gue baru denger Podcast tentang Corona Ternyata Corona Bentuknya tau ya Bulat terus ada ini kan Ada-ada Kayak duri-duri Duri-duri itu katanya Ternyata Mengandung bahan Mirip gula Makanya kenapa Yang kena Covid Dan langsung parah Orang-orang itu yang punya Riwayat diabetes Karena gula Yang ada di Covid Bertemu dengan gula Di badan manusia Gue baru tau Jadi sebelum terlambat Mendingan Ya oke Siap Dengarkan apa kata istrimu Kata Tuhan ya Dengar Siap Tuhan Gitu Ya Tuhan kan bisa Pakai siapa aja kan ya Termasuk istri gue Lo dipayang Kita lihat lagi Firman Tuhan Di Ephesus Pasal 5 Ayat 15 Sampai 16 Karena itu Perhatikanlah Dengan seksama Bagaimana Kamu hidup Kayak lagi Karena itu Perhatikanlah Dengan seksama Bagaimana Kamu hidup Janganlah Seperti Orang Bebal Tetapi Seperti Orang Arif Dan Pergunakanlah Waktu yang ada Karena Hari-hari ini Adalah Jahat Sadarilah Tentang eksistensi Tuhan Sebagai pribadi Yang memegang hidup kita Kita Perhatikan Hidup kita Hidup kita itu Gimana sih Puji Tuhan Kalau kalian Tidak pernah Kurangan berkat Walaupun Tengah-tengah Pandemi Seperti ini Tapi Perhatikan diri kita Dengan seksama Karena yang bisa menolong Kita bukan cuma berkat itu Berkat itu Kayak bonus Tapi jangan sampai Tapi jangan sampai lupakan Tuhan Jangan sampai lupa Kenapa Kita bisa ada Sampai hari ini Jangan sampai lupa Ibarat Ketika kita di kapal Kemudian Ada ombak Ada ombak besar Tinggi Buat yang pernah Naik kapal laut Dari pulau satu Ke pulau yang lainnya Gue pernah Jadi gue pernah juga Berada dalam satu Laut Namanya Laut Blitar Itu ombaknya Ganas banget Gue jadi tau Ombak tinggi itu kayak apa Karena pernah ngalamin Ibarat kita lagi di kapal Kemudian muncul Ombak yang besar Terus tinggi Itu Tuhan Sanggup memegang kita Sehingga kita Walaupun Goyang gitu Kapalnya Tapi Walaupun kita Dihantam sama badai gitu Kita tuh tetap bakal Apa Tetap Terlindungi Karena Gini Kalau kita Dalam genggaman Tangan Tuhan Itu kita mau Dihantam badai Mau disikat Ombak Segala macam Tetap Terlindungi Karena Tuhan Memegang tangan kita Karena Tuhan Memegang hidup kita Tapi kalau kita Berada dalam Genggaman Tangan Tuhan Masih aja Ngeyel Masih aja Bandel Susah Dibilangin Tau apa yang Tuhan Lakukan Gampang Lemparai Langsung Ke badai Tuh Rasanya Nggak badai Biar dia Teriak Minta tolong Tuhan Tolongin Tuhan Kadang-kadang Membiarkan kita Jatuh dalam badai Biar pada sadar Kalau kita tuh Butuh Tuhan Bukan Tuhan Yang butuh kita Sebenernya Tuhan melempar Badai itu bukan karena Tuhan melempar kita Kedalam badai Itu bukan karena Tuhan jahat Enggak Enggak Itu kayak Bapak kesel Sama anaknya Ketika Bapaknya lagi makan Makanan yang pedas Anaknya yang masih Baik Minta-minta Karena anaknya Nggak bisa diim Udah Cicipin Begitu cicipin Anaknya langsung Trek-trek Karena kepedesan Kayak gitu Keselnya Bapak Seperti itu Sebenarnya Luar biasanya Adalah Dari Tuhan Kita Ketimbang Tuhan Meneror kita Dengan kalimat-kalimat Yang menakut-nakuti Kita Supaya kita Pergi Dari Supaya kita Jangan pergi Dari hadirat Tuhan Ketimbang Tuhan Memakai teror Buat nakutin kita Tuhan itu Lebih pilih Untuk berkata Begini Marilah Kepadaku Semua yang Lebih lesu Dan berbeban Berat Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Jadi daripada Tuhan ngomong Lu semua Yang masih bandel Ngeyel Awas Gua siapin neraka Buat lu Enggak Tuhan gak ngomong Kayak gitu Tuhan ngomong gini Marilah Kepadaku Semua yang Lati lesu Dan berbeban Berat Aku akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Kalian mau Tuhan menunjukkan Eksistensinya Yang mana Yang ngajak Untuk datang Atau yang Lempar kalian Kepadai Kalian bisa Pilih sendiri Kalau Tuhan Dan gemes Tuhan memang Penuh kasih Tapi bukan Berarti dia gak Bisa kesel Tuhan bisa kesel Yesus pernah Kesel sama Murid-muridnya Yesus kesel Sama hamba Tuhan Sama jemaat Lugu Dibait Allah Yesus pernah Kesel Tapi Toh mereka Semua juga Dosanya ditebus Sama Yesus Yesus gak Mandang Gak mandang Orang pernah Bikin gue kesel Tapi Tetep aja Penebusan itu Untuk semua Umat manusia Tuhan mungkin Gak bisa marah Sama kita Tapi dia bisa Gemes Sama kita Kalau kita Bandel terus Karena kan Statusnya di Bapak Bapak tuh Pasti ada Gemesnya Si Yosya Pasti ada Gemesnya Ketika disuruh Makan Susah Disuruh Mami Susah Pasti ada Gemesnya Gak tau Si Bapaknya Apa Maknya yang gemes Jangan Jangan dateng Jangan dateng Atau doa Hanya ketika Minta pertolongan Atau berkat Doang Datenglah sama Tuhan Dalam keadaan Baik-baik Dalam keadaan Yang masih Suka cita Full Gak kekurangan Apa-apa Dateng Dalam doa Ngobrol Sama Tuhan Dateng sama Tuhan Karena kangen Sama Tuhan Jangan menurut Bawa masalah Gemes nanti Tuhan sama kita Dan ketika kita Mau melakukan itu Kita mau dateng Sama Tuhan Dalam apapun Keadaannya Dan setiap hari Kita dateng sama Tuhan Kita Nanti akan melihat Tuhan menunjukkan Eksistensinya Tuhan akan menunjukkan Siapa dia sebenarnya Dalam hidup kita Ketika kita mau dateng Sama Tuhan Dan kita akan lihat Bagaimana Tuhan Menunjukkan Eksistensinya Amin Sama Tuhan Sama Tuhan Sama Tuhan Sama Tuhan